Halamannya mengikuti karnaval budaya Lombok, Sumbawa pada Rabu, 2 Maret 2023. Hafiz menikmati benar atraksi jaran kamput, hingga pertunjukan gendang beleng. Dia pun mengaku tidak memiliki masalah. Pembalap Malaysia, Hafiz Sahrin, kembali ditangkap menaklukkan sirkut Madalika dalam seri kedua WSBK 2023. Dalam balapan race 1, WSBK Madalika 2023 yang digelar 1, Hafiz hanya bisa finish di urutan ke-16. Oh ke-16 jadi ini guys. Sementara di race 2 WSBK Madalika 2023 minggu, Hafiz hanya berhasil finish di urutan ke-15. Oh ke-15 ya. Begitu rider tim Petronas Mi Racing Honda ini tak kecewa. Sebab dia merasakan atmosfer balapan yang tak ubahnya seperti di kampung halamannya sendiri, yakni sirkut cepat. Ya hampir-hampir ya dengan sirkut cepat. Dia menjadi pembalap Asia Tenggara satu-satunya yang turun di kelas motor komersil 1000cc. Oh satu-satunya di Asia Tenggara. Tapi kalau diikutkan, di Indonesia ini ada pembalap juga guys. Tetapi pembalap muda ini yang sudah pergi untuk selamanya. Semasa pertandingan di Sepang ya. Yaitu Almarhum Adrizan, itu pembalap muda Indonesia berumur 20 tahun. Tetapi ajalnya sudah sampai dan umurnya tidak panjang. Jadi hanya tinggal lapis sarin ini ya. Seperti di rumah, ujarnya dalam konferensi pers usai balapan. Hal itu juga tak lepas dari pengalaman yang mengikuti karnaval beda Lombok Sungkawa pada Rabu 2 Maret 2023. Hafiz menikmati benar atraksi jaran kamput hingga pertunjukan gendang belek. Dia pun mengaku tidak memiliki masalah dengan cuaca di Madalika yang kerap berubah. Ya, antar sama dengan Malaysia. Karena Hafiz hidup dan besar di Malaysia dengan iklan sama dengan Indonesia. Kendalanya hanya lintasan sirkuit Madalika yang belum meningkat racing lainnya. Di luar racing lain itu berdebu. Mungkin karena tidak sering banyak dipakai balapan. Jelasnya. Sementara itu, momen lain juga datang dari pambalak patai yang mahu Toprak Razzgati Club menceritakan momen keindahan bulan Ramadan dan perjuangannya. Membayar puasa karena harus balapan di ajang WSB Gang. Hal tersebut dikatakan oleh Toprak dalam mewawancara eksklusif bersama CNN Indonesia.com Kamis 2 Maret. Pembalap asal, Turki ini mengaku sangat menyukai Ramadan. Dia pun mengaku tak sabar menunggu hari pertama Ramadan. Saya menyukai bulan Ramadan dan saya sangat menunggu hari pertama Ramadan. Karena ini sangat baik. Semua orang tidak makan dan saat malam kalian berbuka bersama keluarga. Ini sangat baik. Tapi saat balapan kami tidak bisa. Aku harus makan karena aku butuh tenaga. Ucap Toprak. Saat waktu balapan tiba, Toprak mengaku tidak bisa menjalani puasa. Hal itu lantaran aktivitas berat yang ingin lakukan dan hal itu membutuhkan banyak tenaga. Di bulan Ramadan saat sedang balapan saya tidak puasa. Karena saya butuh tenaga dan energi untuk mengendarai motor dalam balapan. Ini bukan hal mudah. Butuh usaha lebih. Satu Toprak. Namun Toprak mengaku dirinya akan membayar utang puasa tersebut di hari lain. Toprak memperkirakan ia akan memiliki utang puasa sebanyak 8 hari. Karena saya muslim, saya harus mengikuti ajalannya. Ucap Toprak. Toprak juga menyebut Ramadan sangat baik untuk kesehatan manusia. Meskipun tidak mudah untuk dijalankan. Ramadan sangat baik karena saya sangat menikmati hari-hari di bulan Ramadan. Kita harus berpuasa. Waktu terasa lama saat puasa. Lalu saya mencoba melakukan beberapa latihan. Tapi saya menyukai Ramadan. Ucap Toprak. Di tempat kedua guys. Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke. See you. Oke guys. Itu tadi informasi yang ada dalam video ini. Yang mana Fisarin ya. Pembalap Malaysia. Satu-satunya pembalap di Asia Tenggara. Yang mengikuti pelombana ini. Dan menduduk di tangga yang ke-15 guys. Apapun. Di Mandalika ini. Keramahan penduduknya. Keramahan rakyatnya Indonesia itu. Membuatkan Fisarin juga seperti berada di kampung alaman sendiri. Wow. Dia ikut tanul lagi tadi guys. Yang angkat ini. Satu kebudayaan apa itu sebenarnya. Yang Fisarin buat tadi itu. Nah itu sangat-sangat menyerikan lagi. Suasana yang ada di Lombok. Dengan pembalap-pembalap ini. Dapat mengikuti sendiri. Kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi pasti itu sebagai kenangan lah. Kepada pembalap-pembalap. Apabila mereka juga diberikan satu momen-momen yang penting ya. Untuk kenangan kepada mereka sebelum mereka kembali ke kampung alaman masing-masing. Apapun semoga penganjuran ini akan meningkatkan lagi perekonomian di kawasan area di Lombok itu. Karena kita mengetahui bahwa di Lombok ini guys. Sangat banyak wisata-wisata yang perlu dikunjungi kepada siapa yang baru ke Lombok ini. Sebenarnya ada beberapa destinasi wisata yang ada seperti Kepulauan Dili, Taman Negara Gunung Rinjani, Pantai Kuta, Pantai Tanjung An, ataupun Kampung Sasak, Air Terjun Sandang, Air Terjun Sendeng, Gile dan Tiukleb. Taman Narmada itu antara wisata-wisata yang ada di Lombok. Jadi kepada pembalap-pembalap ini sudah semestinya mereka akan menikmati semua wisata-wisata yang ada sini. Selain daripada pengunjung-pengunjung yang datang juga untuk menyaksikan sirkit WSB ke Mandalika ini. Pasti mereka akan ingin juga merasai sendiri wisata dan juga kebudayaan yang ada di Indonesia. Begitu juga keramahan warga negara Indonesia melayani para pembalap dan juga pengunjung-pengunjung yang datang ini. Sangat-sangat terkesan kepada mereka guys. Jadi mudah-mudahan kita doakan semoga Indonesia sentiasa berada dalam keadaan aman, damai, sejahtera. Dengan penduduknya menyanjung tinggi segala bulet-bulet yang datang, pelancong yang datang dan juga taurizen. Tauris yang datang ke Indonesia itu. Jadi kami juga mendokong sepenuhnya untuk Indonesia sebagai tuan rumah di sirkit WSBK pada kali ini guys. Jadi sekali lagi kita ucapkan selamat dan tania kepada Indonesia kerana berdaya menganjurkan sirkit. Sirkit di Mandalika ini dengan begitu cemerlang sekali tanpa ada insiden-insiden yang tidak baik. Kalau diikutkan guys ketimbang tahun lalu, tahun ini sangat-sangat baik, cuacanya sangat baik. Pembalapnya juga dengan tenang, dengan nyaman untuk beraksi semasa berlangsungnya perlombaan ini. Dan mereka tidak mengalami sebarang apa-apa yang begitu mencederakan mereka. Ada pun insiden hanya insiden yang kecil berlaku, tetapi selebihnya sangat-sangat memuaskan. Jadi itu saja guys untuk video pada kali ini. Nah bagaimana pula pandangan kalian terkait perkara ini? Mungkin kalian ada pandangan yang itu sendiri boleh komentar di ruang kolom duo. Sampai kita berjumpa lagi guys. Terima kasih kerana menonton video ini dari mulai hingga ke akhir. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Raiders Room. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian bolehlah subscribe, like, share, dan komen juga ya. Untuk info-info daripada channel Raiders Room. Oke, terima kasih kerana bersama dengan saya dari mula hingga ke akhir menonton video ini. Maafkan saya sejauh ada kesalahan dan kesilapan. Sampai kita berjumpa lagi. Manjualah Soekan Untuk Negara. Assalamualaikum. Bye-bye.